Pembukaan MTK ke 50 tingkat Provinsi Jambi dijadwalkan pada tanggal 3 Oktober mendatang. Pembukaan tersebut akan digelar secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat, Taharudin. Pegelaran MTK ke 50 tingkat Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Barat tinggal menghitung hari. Dijadwalkan, pembukaan akan berlangsung pada 3 Oktober 2021. Dijadwalkan, pembukaan akan berlangsung pada 3 Oktober 2021. Dimana akan berlangsung di Masjid Syek Usman Tungkal dan dijadwalkan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Juru Bicara Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat, Taharudin menjelaskan, pembukaan MTK akan dilangsungkan secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dimana peserta yang hadir dibatasi sebab dilangsungkan di dalam masjid. Selain itu, duduk para tamu undangan yang hadir telah diatur sesuai standar protokol kesehatan COVID-19 sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu, dicelaskan Taharudin nantinya tim Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat akan disiagakan di setiap cabang perlombaan. Sehingga dipastikan protokol kesehatan COVID-19 berjalan sesuai aturan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pembukaan dan penutupan MTK ke-53 Provinsi Jambi, ini insya Allah pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober, itu tepatnya hari Minggu. Nah ini akan dilakukan pada siang hari. Jadi selama perhelatan MTK ini tidak ada giat yang dilakukan pada malam hari. Semua dilakukan pada siang hari. Nah untuk pembukaan nantinya yang akan dikonsentrasikan di arena utama, tepatnya di Masjid Sek. Usman Tungkal, ini kita betul-betul itu daya tampung masjid itu hampir mencapai 1.500. Nah paling-paling nanti maksimalnya yang bisa kita isi hanya 500. Nah tadi kami sudah sampaikan, dalam pelaksanaan ini kami akan menggunakan aplikasi peduli lindung dengan menggunakan QR Code. Nah nanti ini untuk secara detek dini bisa memperlihatkan kepada kita semua, pastinya kapasitas masjid itu sudah memadai atau masih bisa diisi. Nah seandainya ini sudah mencapai ambang batas maksimal, ini akan memberikan sinyal narah kepada kami.